Intro Berharga ratusan juta, inilah 13 lukisan paling terkenal di dunia Hei semuanya balik lagi nih di Jaip Channel Salah satu barang termahal di dunia ini bukanlah mobil, atau rumah, ataupun emas Melainkan sebuah karya seni Sebuah pahatan patung saja bisa mencapai harga ratusan juta Namun dari semua bentuk karya seni yang ada, lukisan adalah yang paling menjadi encaran orang-orang Selain untuk menghias sebuah rumah atau gedung, lukisan juga bisa menjadi penanda gambaran kondisi masyarakat sekaligus menjadi dokumentasi Berikut ini adalah beberapa gambar terkenal yang sudah mendunia Tapi sebelum lanjut ke inti video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini supaya dapat berkembang dan memberi manfaat dan hiburan ke semua orang ya guys 1. Christina Swirl dilukis oleh pelukis Amerika, Andrew Yad Christina Swirl mengisahkan satu cerita dari anak Christina Dia merangkak di ladang rumput yang kuning dikarenakan mengalami kelainan otot yang membuatnya tidak mampu menuju ke rumah 2. Nighthawks hasil karya Edward Hopper Nighthawks menggambarkan kondisi masyarakat saat ini yang terisolasi dan terpisah dari lingkungan di sekitarnya 3. The Old Guitarist Karya dari Pablo Picasso yang gelap Lukisan ini mengekspresikan bagaimana kondisi manusia dari masa ke masa dalam kondisi alienasi dan penderitaan Warna gambarnya banyak dipengaruhi oleh warna biru monokrom 4. Dogs Playing Poker Dilukis pada 1903, CM Kulit mencoba memberi gambaran di kala itu Anjing yang bermain kartu di meja gambar memiliki kesan yang sangat kuat Hingga Dogs Playing Poker dianggap sebagai salah satu lukisan gambaran orang Amerika di awal abad 19 5. A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jategorga Suara menggunakan teknik pointilisme untuk menggambar suasana sore hari Pointilisme adalah teknik menggambar lewat titik-titik 6. The Flower Carrier Diego Rivera adalah pelukis asal Mexico di abad 20 Ini adalah lukisannya yang menjadi awal mula kekhasan Rivera 7. The Persistent Chair of Memory Salvador Dali memiliki gaya gambar suralis Gambarnya yang susah dimengerti karena pesan yang tersirat membuatnya dikenali sebagai pelukis berbakat The Persistent Chair of Memory adalah salah satu karyanya yang menunjukkan gambar jam yang loyo 8. Composition 8 pelukis gambar ini bernama Kandinsky Dia dikenal sebagai penemu seni abstrak Composition 8 adalah salah satu karya awalnya yang mengawali terbentuknya seni abstrak 9. The Scrum digambar oleh Edvard Munch dari Norwegia The Scrum menunjukkan sebuah gambar figur yang terdistorsi Gambar latar yang tidak jelas secara sengaja dibuat oleh Munch untuk menunjukkan realitas yang kabur sekaligus menegaskan gaya ekspresionisme 10. Starry Night gambar dari Vincent van Gogh yang terkenal Mukisan ini menampilkan pemandangan desa Cetermi 11. The Last Super Gambar Perjamuan Terakhir Yesus dan Murid-Muridnya Kamu bisa menemuinya di banyak gereja, tetapi yang asli dipajang di Saint Maria de la Grazie di Milan 12. Nightwatch Mahakarya Rembrandt Mukisan ini menunjukkan seorang kapten yang sedang menangani sebuah kondisi di kota Aspek warna gelapnya digunakan untuk menggambarkan suasana malam hari 13. Mona Lisa Garapan Leonardo da Vinci yang paling terkenal Mukisan Mona Lisa merupakan potret dari bangsawan wanita bernama Gerardini Mona Lisa terkenal karena gambar ekspresi yang begitu terasa Harga-harga lukisan ini melebih ratusan juta dolar dan kebanyakan sudah berakhir di museum, disimpan dan dipajang untuk dinikmati pengunjung Menarik karena jika kamu mengetahui kisah pelukisnya sendiri, banyak yang berakhir tragis tanpa pernah menikmati ketenarannya Jika tidak percaya, tontonlah film berjudul Oving Vincent yang memberikan gambaran kehidupan Vincent Van Gogh Oke, sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya